Hey guys, it's me, Alvin, and we're back with another video It's... Bukan consistent Tiga minggu sudah saya tidak upload video ataupun upload apa-apa di YouTube channel saya Sekejap sejakan hari itu saya cakap yang saya akan jadi consistent konon Tapi tengoklah sekarang, balik lagi macam dulu nih Bagi harapan palsu dengan kamu Tidak tahu lah, saya rasakan saya punya YouTube channel ini kan macam slowly dying nih Anyway guys, sebelum kita start Saya mau tahu yang this video is sponsored by Firmex So kalau kamu mau tahu, Firmex ini adalah satu formula untuk rawatan kecantikan dalaman dan juga luaran Dan apa yang bagus dengan di Firmex? Dia membantu untuk kasih kuat akar rambut kamu Kasih cerah kulit kamu Kasih hilang eye back sama gedut-gedut di dahi Kasih bentuk V-shape to dagu Sama kasih tambah tenaga kamu dan banyak lagi lah So kalau kamu interested mau beli ataupun mau tahu lebih lanjut pasal ini produk Kamu boleh cek dorang punya Facebook page ataupun page Instagram dorang Nanti saya akan leave the link di bawah Nanti kamu boleh cek lah Anyway guys, tanpa membuang masa lagi Let's start the video for today So hari ini saya akan cakap pasal zaman sekolah dahulu Versus dengan sekarang Kalau bagi saya lah, apa yang saya nampak dengan zaman sekolah sekarang nih Betul-betul berbeza dengan zaman persekolahan saya dulu Tapi mungkin tidak banyak lah juga dia punya perbezaan Sebab lagimun saya lahir tahun 97 Mungkin ada sesetengah sejala yang pernah kita buat dulu tuh masih sama Ataupun masih kekal sampai sekarang Terus yang lain tuh semua tinggal kenangan sejala So antara-antara game yang saya pernah main dulu lah Time zaman sekolah rendah lah Memang tidak lari main jadi-jadi Lagi-lagi tuh Police and Thief Dan sama satu lagi yang kira famous lah Time zaman sekolah rendah saya dulu Ice Fire Kalau kamu tak tahu apa tuh Ice Fire ini lebih kurang macam main jadi-jadi juga Oke, macam contoh Kalau ada orang pegang kamu Terus kena cakap Ice Kamu kena freeze And then bila ada kawan kamu yang fire Terus pegang kamu cakap fire Barulah kamu boleh bergerak Punya main nostalgic Tapi kalau banding dengan zaman sekarang pula Apa yang dorang kejar? Dorang kejar popularity di social media Mau kejar dapat followers yang banyak Terus kasih jatuh maruah diri Geleng-geleng depan kamera Tidak ada baju Ataupun Pakai baju ketat Wish, punya main syo Sama kalau zaman dulu pula Kalau kita suka seseorang tuh Kita mesti bagi surat cinta kan Sama dorang Kasih luar berabis tuh Perasaan cinta Kasih segala semua dalam satu surat Tapi ada juga kan Kamu disini yang Tidak berani mau bagi tuh Surat cinta kamu di depan-depan crush kamu kan Sebab lampau malu So kamu pun minta kawan kamu yang Tolong hantar tuh surat kamu Jangan lupa untuk mencari Hai Sorry ganggu, ini ada surat dari mohon saya Siapa Kalau zaman sekarang pula nih teknologi sekarang kan makin maju Lagi-lagi ada website macam Facebook Terus ada apps macam Instagram ataupun Whatsapp So makin mudah sudah untuk kita chat Ataupun mengurat dengan Orang yang kita suka tuh Macam contoh Eh boyfriend kau enggak marah kan nih Saya chat kau Tapi itulah kalau zaman sekarang Kalau sudah ada phone, pelajar-pelajar sekarang memang tidak lari Ada tuh apps TikTok di phone Time sedang belajar di kelas, di sekolah Pun masih ada masa juga buat TikTok Oke kalau pasal denda pula di sekolah ini Bermacam-macam jenis Denda ada Antara yang famous itulah Kena rotan Tidak kisahlah kau di mana kau di rumah kah di sekolah Kena rotan juga Selain itu kalau kamu tidak setiap kerja rumah kah Ataupun tidak dapat jawab soalankah Kena suruh berdiri atas kerusi Kalau lagi teruk kena suruh berdiri atas meja Sambil angkat kerusi Tapi bukan itu sejak denda ada lagi Antara denda yang paling teruk kena suruh Jalan intik dari kelas sendiri Sampailah kelas yang dihujung Okey Memandangkan kamu tidak siap kerja rumah Cikgu denda kamu jalan intik dari sini Sampai hujung sana Satu patah balik Okey Okey kan tidak Sekarang Cikgu mau Mula Hamisan cepat Sarisan Apalagi kalau pasal bergambar Kalau zaman sekolah saya dulu antara style-style bergambar yang famous dulu Kasih kembung pipi sikit Lepas itu mata mesti kecil-kecil Lepas itu rambut mesti emo Yang ini biasa perempuan lah Kalau lelaki pula mesti ada pacak-pacak di atas Ataupun di belakang Terus di depan mesti ada emo-emo sikit Lepas itu pakai spek Lepas itu ada Color kasih naik Tapi style bergambar yang paling famous dulu Memang tidak lari Ini Kalau style pelajar sekarang Gitu kata 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 Oh gitu kata 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 Yes! Inilah yang di nanti-nanti Kalau pasal menarik pula Saya rasa memang anda sudah sam kamu disini yang tau Tarian apa Kalau zaman seduluh tarian yang paling famous dulu Sudah semestinya Shuffle Kalau zaman sekarang pula ni ada dua sejak Antara rave ataupun goyang dua jari Tapi kan selain daripada apa-apa yang saya cap semua tadi itu tidak boleh juga lupa dengan permainan yang kita pernah main dulu Yang sampai sekarang kita tidak boleh lupa Macam contoh lawan pemadam Tapak Yang ini Terus yang ini Sama yang ini Dan banyak lagi Kalau saya mau cakap semua permainan dulu-dulu mungkin mau satu jam kali ini video Sebab mau kasih list down lagi semua kan But yeah anyway guys saya rasa sampai sini sejati untuk video hari ini Saya pun tidak tahu lah kalau ini video panjang ataupun pendek sebab kamu mau panjang kan Tapi saya harap kamu enjoy lah Kalau kamu suka saya buat video macam ini let me know in the comments below So yeah see you guys on my next video Subscribe if you guys are new And as always stay awesome And peace